Terima kasih. Oke, coba. Sampaikan apa yang kamu dapatkan dari ini. Pertama-tama, saya mulai dari alasannya ya, alasan kenapa saya pilih. Itu karena yang pertama, ini agak unik menurut saya karena membahas tentang meme, membahas tentang meme, tapi disangkutkan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang tidak tahu meme, meme itu seperti ini. MIMS itu seperti ini. Pasti tahu lah semuanya. Ya, tahu. MIMSnya seperti ini. Dan ini digunakan untuk, bisa digunakan untuk mengetes speaking ability dalam berkomunikasi. Nah, mungkin kita coba dari abstrakia terlebih dahulu ya. Oke. Bisa dilihat di sini. Bertujuan untuk menguji apakah penggunaan meme humor 9G. 9G itu situsnya, situs meme. sebagai materi ELT, English Learning, English Learning Teaching, efektif dalam mengembangkan kemampuan berbicara, kemampuan siswa EFL untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi, bisa dilihatkan dari kalimat pertamanya itu, untuk menguji apakah penggunaan meme humor 9G sebagai materi untuk pengembangan kemampuan berbicara. Lalu, mungkin, metodenya di sini yang saya sudah baca sedikit isinya, metodenya itu digunakan, menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifnya itu menggunakan ini, software SPSS. SPSS itu bisa dibilang semacam software untuk statistik. Jadi, itu kenapa digunakan kuantitatif. Dan juga kualitatif. Kualitatif untuk dijelaskan dari data yang diperoleh. lalu, dari kesimpulan, eh, dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa materi humor di kelas bahasa dapat diterapkan secara efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara dan kemampuan siswa untuk berkomunikasi. dan ini, partisipannya itu dipilih dari 30 partisipan dewasa yang sudah teruji di Universitas Bandar Lampung. Walaupun di abstraknya tidak dijelaskan, tapi saya sudah baca sebagian, itu dari Universitas Bandar Lampung sebanyak 30 partisipan. Dan ini tentang DLT Technologi. Masuknya ke scope and focusnya DLT Technologi. Seperti itu, Pak. Kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Ahnas, ada yang mau ditanyakan, teman-teman, buat Ahnas? Silahkan. Ada. Ya udah, saya yang tanya deh. Ahnas, ini untuk pengumpulan datanya bagaimana? Yang sudah kamu baca. Untuk pengumpulan datanya itu, jadi dibuat sebuah kelas, sebuah kelas ya, kelas diskusi. Dan diskusinya itu yang terdiri dari 30 partisipan itu yang tadi. 30 partisipan. Dan ini dipilih, materinya itu dipilih, lalu disajikan dalam bentuk meme. Jadi, seperti pembelajaran biasa, seperti diskusi biasa, tapi melalui meme. Jadi, diskusi biasa. Oke, terima kasih. Jadi, oke, bisa scroll ke atas, Ahnas, yang versi bahasa Inggris. Oh, ya. Belum kelihatan. Oke. 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 Atau bisa stop share, nanti saya share dari sini. Saya juga udah cek langsung. Nanti bisa saya share dari sini. Oke. Ini ya. Oke. Sudah saya buka. disini. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu ke Ahnas. Ini Sinta berapa, Ahnas? Belum saya cek. Oke. Sudah saya cek ya. Ini ada di Sinta 4. Oke. Ini kan. International Offering Education itu dari Sinta 4. Nah, ini yang buat adalah UIN Jakarta atau UIN Sarih Hidayatullah. Ini ini Sinta 4. Jadi, dia itu dulu sudah Sinta 4 sejak 2016. Oh, sekarang itu 2020 sudah Sinta 2. 2021 juga sudah Sinta 2 akreditasinya. Oke. Bentar, bentar. Iya, harusnya. Jadi ini. Nah, makanya ketika kalian lihat di sini, dia bayarnya udah bayar lumayan mahal. harganya sekarang Rp850.000. Karena baru saja dia naik ke Sinta 2. Ini belum diperbaiki nih. Yang munih Sinta 2. Terhitung tahun 2020. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini 2020 berarti dia udah publish dengan Sinta 2. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Ahnas. Kemudian tadi saya tanyanya itu menggunakan apa, Ahnas, untuk mengambil datanya? Menggunakan aplikasi, Pak, software. Oke. Ini. SPSS. Oke. Ini adalah, nah ini buat semua kalian semuanya, ini adalah untuk data analisis. Bukan untuk pengambilan datanya. Nah, kalau untuk pengambilan datanya, itu ada di sini nih. Nah, di kalimat ini. Nah, kalau pesertanya namanya respondents. Jadi, group of Indonesian intermediate EFL nurse were selected as respondents. Jadi, ada beberapa respondents. Tadi disampaikan berapa? 30 ya? 30, Pak. Nah, kemudian pengambilan datanya menggunakan apa? Menggunakan ini. Pre-test. Test. Test saja. Bukti itu. Ketika ada pre-test, maka ada post-test biasanya. Oke. Kemudian. Oke. Blah, 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 blah. Nah, ini kan ada testnya. Jadi, pertama, kita harus tes dulu sebelum diajar. Nah, kemudian diajarnya itu sebanyak 10. 10 ini. Di sini ada. Jadi, ada treatmentnya. 10 running session. Makanya di sini ketika ada pre-test, maka di sini ada post-test. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang karena ini. Oke. Yang lain ada yang sudah menemukan? Ada yang mau berbagi? misalnya itu, kalau enggak nanti kita akan bahas dari sini. Coba kita, nanti kita akan ke sini lagi ya. Tapi sebelumnya kita coba dari yang lain. Silahkan yang lain yang mau berbagi siapa? Ada? Bisa, Pak. Oke, silahkan. Mau share dari situ atau dari sini? Share dari sini saja. Oke, silahkan. apakah sudah terlihat? Sudah. Sama ya? Dari UIN Jakarta juga. Oke. Sama ya? Baik. Iya, Pak. Silahkan. Yang saya temukan artikel dari EG, Indonesian Journal of English Education, berkaitan dengan The Learning Strategies Used by EFL Students in Learning English. Dari abstraknya, bertujuan untuk fokus pada strategi yang paling sering digunakan oleh siswa SMA yang sukses dan kurang sukses dalam pembelajaran bahasa Inggris. Serta menggambarkan strategi yang digunakan oleh mereka. Penelitian ini merupakan penelitian survei dari instrumen rupa questionnaire sedangkan tanggapan siswa dalam membeli strategi dibahas secara deskriptif. partisipan merupakan siswa, 40 siswa dari SMA 2 Jember, 20 siswa yang terdiri dari 20 siswa yang sukses dan 20 siswa yang tidak sukses. Penulis menggunakan penulis membagikan questionnaire seal atau ya gunakan seal untuk mengemati language learning strategy atau LLS yang strategi ini berdasarkan teori Oxford tahun 1990 yang dikategorikan menjadi enam macam strategi yaitu kognitif, metakognitif, memori, kompensantori, afektif, dan sosial. Kemudian menurut hasil statistik metakognitif menjadi strategi yang paling sering digunakan oleh siswa yang sukses dalam skala tinggi maksudnya dari hasil questionnaire tersebut bahwa siswa yang mempunyai sukses dalam skala tinggi menggunakan strategi metakognitif sedangkan siswa yang kurang sukses atau menengah yaitu menggunakan strategi kognitif tersebut ini juga menunjukkan bahwa siswa yang sukses menggunakan ke enam kategori dalam frekuensi yang sangat tinggi daripada yang kurang sukses jadi siswa yang sukses menggunakan metode strategi yang lebih banyak bahkan semuanya dari berdasarkan teori Oxford tersebut dibanding siswa yang kurang sukses siswa yang sukses dari hasil penelitiannya bahwa siswa yang sukses memiliki kemampuan untuk merencanakan tujuan yang jelas mengendalikan meninjau dan mengevaluasi pembelajaran mereka daripada siswa yang kurang sukses yang lebih fokus pada cara berpikir menghafal merangkum dan memiliki pelajaran jadi dari sini dari metode ini kuesionar bahwa hasilnya untuk mereka siswa yang sukses memiliki kemampuan merencanakan tujuan yang jelas mendalikan meninjau dan selanjutnya kemudian bagi siswa yang kurang sukses mereka fokus pada cara berpikir menghafal dan merangkum menguangi pembelajaran baik sekian apa ada yang ingin ditanyakan oke terima kasih ada yang mau tanya oke 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 saya tanya sedikit ya ini jenis penelitiannya apa jenis penelitian penelitian survey oke instrumen penelitiannya saya share dari sini ya Hosnul jadi bisa stop share oke let's see guys sudah buka oke nah ini ya kelihatan semuanya kita lihat yang versi bahasa inggrisnya nah jadi disini kelihatan tadi Hosnul pendekatan penelitian ya maksud saya bukan jenis penelitian nah jadi pendekatan penelitiannya adalah desainnya adalah survey kemudian untuk pengambilan datanya itu menggunakan questionnaire nah respondennya ada 40 mahasiswa 20 yang pintar-pintar 20 yang kurang pintar eh siswa ini ya kelas 10 nah kemudian questionnaire yang mana yang dipakai nah questionnaire yang ini nih SRL gitu nah SRL itu dari mana itu nanti bisa dilihat di bawah sana kemudian ini dari Oxford tahun 1910 nah questionnaire ini ada beberapa kategori nah ini kategorinya 1 2 3 4 5 6 jadi karena ini judulnya adalah learning strategies nah jadi learning strategy itu dalam pembelajaran itu ada yang namanya strategi strategi itu kalau menurut Oxford itu ada 6 kategori strategi yaitu 1 2 3 4 5 6 cognitive cognitive moderated compensatory effective and social nah ini nih nanti ada questionnairenya questionnairenya namanya SRL nah maka disebarkan ke 40 nah terus hasilnya di analisis menggunakan analisis statistik kayak tadi SPSS kemudian hasilnya bahwasannya disini jadi jadi kalau yang pintar itu pakai ke 6 6 nya nah kalau yang nah jadi kalau secara umum semuanya menggunakan metakognitif seperti itu sedangkan yang kurang bisa ini menggunakan kognitif strategi seperti itu nah sekarang kita akan bahas ada yang mau sharing lagi atau kita akan bahas ke yang lain kalau itu kalau ini sudah selesai sharingnya atau ada yang mau sharing lagi ada nah tadi yang punya Husnul itu dia diambil pada tahun 2019 sedangkan punya si dari tempat yang sama ya kita ambil aja nah ini punya Husnul itu dia tahun 2019 bulan Juni pada tahun 2019 ini masih Sinta 4 nah kemudian kalau yang ini yang punya si Ahnas yang ini 2020 Desember nah jadi ini sudah Sinta 2 nah maka kita akan bahas dari sini jadi kita akan mencoba melihat apakah nah kita lihatnya dari sini dari introduction apakah dia itu menggunakan jadi di mata kuliah ini academic writing itu sebenarnya hanya ada 2 hal yang paling penting yang akan kalian belajari yang pertama yaitu summarizing yang kedua adalah paraphrasing nah kita akan mencoba menganalisis artikel ini apakah dia menggunakan summarizing atau paraphrasing summarizing itu berarti di summary kemudian ditulis ulang kemudian kalau paraphrasing berarti ditulis ulang dengan menggunakan kalimat sendiri seperti itu oke kita coba ini disini ada Farahani and Abdelahi 2018 in teaching jadi ini di kalimat pertama ada kalimat seperti ini in teaching language teachers always prepare creative ways to attract learners attention in order for them to focus on the lesson given nah dari sini kita akan coba lihat Farahani and Abdelahi 2018 ini siapa sebenarnya jadi kita lihat Farahani and Abdelahi ada di bawah kita cek di bagian referensi tadi depannya F ya Farahani ini ya kelihatan ya nah ini nah ini kira-kira kalau seperti ini sumbernya apa apakah ini buku atau apa artikel jurnal artikel jurnal artikel atau artikel jurnal atau artikel jurnal artikel jurnal artikel yang berasal dari sebuah jurnal nama artikelnya apa judulnya oke nama jurnalnya oke sekarang kita akan lihat ya kita coba akan buka jurnal ini jadi kita akan coba jurnal of language teaching and research kita akan coba buka dengan judul ini kita buka oke tadi disini tahun 2018 2018 ya oke oke jadi judulnya apa sebentar jurnal of language teaching and research jurnal of language teaching and research oke ini L2R kita cek tahun 2018 arti past issues terus oke bukan ini harus ini ini oke ini oke Oke tadi 2018 ya Kita lihat tahun 2018 Kita cek 2019-2018 Kita cek dari sini dulu 2018 Kemudian Kalau kayak gini berarti ini bacanya apa ini? Volume ke-9 Volume ke-9 Isu pertama Oke kita cek Volume ke-9 Isu 1 Setelah di-klik Kita lihat Judulnya tadi adalah Incorporating kayaknya ya Anak coba lihat Ini ya Ada ya Kita klik Kita cek ini Klik Oke Kita coba lihat PDF-nya Oke Tadi kalimat yang dituliskan di sini Kalimatnya ada di kalimat pertama Kita lihat kalimatnya yang digunakan adalah Ini In teaching In teaching Teachers always prepare creative Is to attract students Nah Learn to mention in order for them to focus on the lesson given Jadi intinya adalah kalau ngajar bahasa English itu Guru selalu menyiapkan cara-cara yang kreatif Supaya peserta didik itu Siswanya itu Perhatian siswanya Untuk dapat perhatian siswa Jadi mereka bisa fokus ketika belajar Kita lihat di sini Misalnya kita lihat Nah misalnya kita kasih Oke Tadi kata-katanya adalah Ini Attention Coba kita pakai Oke Attention Ada tiga kata attention Di sini ada tiga Misalnya yang pertama yang mana Oke Kemudian yang satu lagi Ada di sini Yang ketiga ada di sini Oke Berter focus on attention Oke Bukan Coba lihat yang kedua Coba lihat yang pertama dulu Di sini ya Coba kalian lihat ini Kelihatan ya Ini kalian lihat kalimat pertama Oke Sudah Oke Saya copy aja Kemudian kita taruh di sini Misalnya 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 Kayak Sebentar Nah Misalnya Saya taruh di sini Ini Bentar Masih loading Laptop saya pusing Kayaknya Oke Sudah bisa Oke Saya taruh di sini Aduh Kenapa ini Oke Saya taruh di sini Ini adalah kalimat Yang ada di sini Yang ada di sini ya Oke Ini yang dari artikel asli Yang ditahun 2018 Sementara Ini Yang ada di tahun Ini tahun berapa tadi ya 2020 Oke Ini Yang tahun 2018 Oke Ini yang tahun 2020 Coba kalian perhatikan Sama atau tidak Sama Pak Oke Intinya sama Intinya Sama Bahasa yang digunakan Kata-katanya Penyusunan kalimatnya Sama atau beda Beda Nah ini berarti Menggunakan Perphrase Paraphrase Jadi seperti ini Caranya Bisa dipahami Jadi seperti itu Jadi ketika Kalian hendak Melakukan Paraphrase Maka Jadi ini Sebenarnya Si penulis Yang ada di tahun 2020 ini Namanya siapa ini Yang menulis Di Sinta 2 Yaitu Namanya Bapak Budi Eko Pranoto Dan juga Bapak Suprayogi Ini dari Universitas Teknokrat Indonesia Dia mengutip Mengambil Jadi hanya Untuk di kalimat Pertama saja Dia itu Pinjem Yang ada Ditulisannya Farahani dan Abdillahi Tahun 2018 Ini buktinya Saya tunjukkan Ke kalian Baru saja Saya download Semuanya Dan artikel ini Dapat dari Kalian yang tadi Bawa Yaitu si Ahnas Bisa dipahami ya Sampai sini Jadi Ketika Menulis Sebuah Artikel Kalian tidak bisa Hanya copa-copa Jadi Ini salah satu Caranya Seperti ini Oke Sampai sini Ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan Izin bertanya Pak Sampai jumpa Silahkan Ahnas Mau pertanyaan apa Silahkan Yang Di tahun 2018 itu kan Itu Mereka Mengutip juga Dari Cornets 2001 Ya Pak Yang disitu Ada Di tahun 2018 Iya benar sekali Pertanyaannya gimana Untuk Yang di artikel Di tahun 2020-nya Kira-kira Itu harus Dicantumkan lagi Atau tidak Harusnya Iya Jadi Harusnya penulisannya Kayak gini Inilah perbedaan Antara Jurnal yang ada Di skopos Jurnal yang hanya Sinta saja Ini kan baru Sinta dua Maka Ini nih Harusnya Nulisnya kayak gini Harusnya ya Ini kan Disini Ditulisnya Sebentar Kita coba Ini Ditulisnya Seperti ini nih Kemudian Ini tuh Harusnya ditulisnya Seperti ini Bentar Kayak gini ya Nah Ini Harusnya Ditulis Disini Harusnya Salah Harusnya Ini gini Jadi penulis yang tadi Nah ini baru disini Gini Jadi bahasanya adalah Yang ngomong karena ini bukan Farhani sama Abdullahi Tetapi yang ngomong adalah disini Kornet 2001 Maka ditulisnya disini Kornet 2001 Kornet Gini Harusnya ditulisnya gini Nah Ini yang benar Harusnya seperti ini Jadi tidak menghilangkan Penulis asalnya Kornet 2001 Yang Dikutip Di Farhani dan Abdullah Pada tahun 2018 Nah sekarang kita cek saja Ini tuh sebenarnya siapa Kornet 2001 Yuk kita cek Jadi apakah dia kalimat sendiri Atau bagaimana Kita cek Bisa Kita cek Kita lihat ya Oke C C C C Ini Ini apa ini Kira-kira Oh Nah Kalau ini kayaknya susah di Itu Karena dia Tapi kita coba aja Karena ini dari sini ya Kita coba Karena dia bukan jurnal Dari Maksudnya bukan artikel Maka Kita coba saja Siapa tahu ada Oke 2001 Nah Kayaknya ini nih Ini nih harusnya ya Oke Coba kita buka Ini Dari Dari Again Fastback 4800 Kornet Ini 2000 Berapa Nah Ini gak ada PDF-nya Kayaknya V Delta KPNS PENGIN STREET PLABOX Blablabla Oh iya Ini gak ada Itunya ya Tidak ada PDF-nya Coba kita lihat Dari sini Jadi ini adalah Oh ini adalah buku Humor in the classroom Kornet Claudia Ini adalah buku Maka kalau buku Kita coba cari di sini Kita coba cari di sini Judulnya tadi adalah Apa Learning through laughter Ini bentar lagi habis ya Nanti kalau habis kita langsung sambung lagi Tidak ada Bukunya harus balik Jadi dia ngambilnya dari sebuah buku Ini bukunya Ya kemungkinan paraphrase Jadinya penulis aslinya adalah ini Kornet Claudia Makanya larinya dari sini Dan ditulisnya seperti ini Nah ini adalah berarti dia berhasil Penulis aslinya adalah yang mengucapkan ini Haslinya adalah si kornet ini Di bukunya Kemudian sama si Farahani ini dikutip Ini kan dari penulisnya Farahani Kemudian dikutip lagi oleh si Penulis yang dari Indonesia itu Jelas ya sampai sini Oke Nah nanti kita akan lanjut lagi Misalnya kita cari contoh yang lain Nah misalnya ini Nah kita akan lanjut Oke Saya kasih Coba kalian coba cari dulu Saya kasih waktu Sekitar 5 menit Nanti kita Coba ini Kayak tadi caranya Karena habis ini Langsung habis Dalam hitungan detik juga habis Jadi nanti coba dicari Ini sumbernya dari mana Seperti itu Jadi nanti kalian tahu Oh ini nyarinya kemana Seperti itu Oke Jelas ya Selamat menikmati